Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kang Mimin di channel Selop Studio Seperti biasa, Kang Mimin membawakan kabar terbaru dan terupdate dari seputar si babang ganteng Giorgino Abraham dan si eneng cantik Yasmin Naper Namun sebelum lanjut menonton videonya jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kami Kali ini curahan hati dan ungkapan kesedihan hati yang paling dalam datang dari Giorgino Abraham Giorgino Abraham yang harus berpisah untuk sementara, bersama pemain dan kru Love Story The Series Terutama harus LDR dengan Yasmin Naper, rasanya begitu berat Seperti yang terlihat di unggahan Giorgino Abraham, yang kini mengunggah kebersamaan para pemain dan perkumpulan semua kru Bahwa dirinya harus istirahat beberapa hari sampai keadaan membaik Lantas beginilah tutur unggahan dari Giorgino Abraham Sudah beberapa hari ini benar-benar merasa gak mood shooting Dapat kabar kalau keluarga gue, tim 3, akan berpisah dari Love Story The Series Gue gak bakal tahu berapa lama, gue sering mengalami perpisahan tapi yang bikin beda adalah kebersamaan kita Karena selama Love Story The Series tayang dan menjadi hiburan untuk kita semua Di balik itu kami tinggal di penginapan yang sama setiap harinya Berkumpul dan waktu bersama kita melebihi waktu bersama keluarga di rumah masing-masing Ini pos apresiasi gue untuk kalian, terima kasih untuk semuanya teman-teman Untuk persaudaraan yang kita bentuk selama ini, selama 6 bulan kita fight untuk Love Story Memberikan kalian penonton tangis, tawa, haru dan segala emosi yang kalian rasakan di saat kalian nonton Love Story The Series Unggahan tersebut mendapatkan banjiran komentar Salah satunya dari konsul Leo yang memberikan emotikon menangis Yang artinya juga begitu keberatan untuk berpisah Dan begini komentar dari emak-emak seperti akun Vianessa Ia sedih harus berjauhan biasanya selalu nempel dan kini harus LDR-an Dan ada juga netizen yang berkomentar seperti akun Imelda91 Giorgino Abraham bersama Yasmin Naper, kalau lagi bengong pasti gigit jari Semoga setelah kondisinya jauh lebih baik semuanya Semoga bisa berkumpul kembali dan bisa menghibur para penggemar di rumah, seperti dulu Menjadi persaudaraan yang kompak dan indah Apalagi kalau sudah lihat keromantisan Gias Dengan adegan-adegannya maupun di belakang layar Love Story The Series Semoga Love Story The Series diperpanjang lebih lama lagi ya Karena kebucinan dan kebersamaan Gias asli Bikin emak-emak kebaperan dan terbawa ke alur suasananya Pokoknya emak-emak semakin semangat lagi nontonnya Kalau Gias semakin so sweet terus Nah guys, gimana menurut pendapat kalian semua Tentang curahan hati Giorgino Abraham Yang teramat dalam ini, tulis di kolom komentar ya guys Cukup sekian berita yang dapatkan Mimin sampaikan Jangan lupa like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dan terupdate dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!